Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel media belajar teknik Kali ini kita akan bahas tentang ulir dan cara penggunaan treat gauge atau screw pit gauge Fungsi screw pit gauge adalah untuk mengukur jarak ulir pada suatu baut atau mur Jarak ulir merupakan jarak ujung puncak pada ulir sampai ujung puncak pada ulir berikutnya Atau jarak lembah ulir ke lembah ulir berikutnya Treat gauge ini berfungsi juga untuk mengetahui ukuran baut apabila tidak tertulis kode pada baut atau mur Atau saat pembuatan ulir pada proses pembubutan Dengan mengetahui jarak ulir maka dapat diketahui ukuran baut atau mur sesuai dengan standar yang ada Sebelum ke penggunaan treat gauge terlebih dahulu kita bahas tentang ulir Ulir terbagi menjadi dua jenis menurut standar ukurannya Yang pertama adalah ulir Whitworth standar british dengan ukuran inci Dan yang kedua adalah ulir metrik standar isometrik dengan ukuran milimeter Perbedaan dari kedua ulir ini Yang pertama ulir Whitworth memiliki sudut puncak ulir sebesar 55 derajat Sedangkan ulir metrik sudut puncak ulirnya adalah 60 derajat Sehingga sudut ulir ini akan berpengaruh terhadap pemilihan sudut pahat bubut ketika akan membuat ulir dengan mesin bubut Bisa dilihat di treat gauge ini ada malpahat untuk pembuatan ulir metrik Dimana sudut untuk ulir metrik adalah 60 derajat Perbedaan yang kedua ulir Whitworth memakai satuan inci dan memakai standar ulir jumlah gang atau jumlah puncak ulir per satu inci Sedangkan ulir metrik memakai satuan milimeter dan memakai standar jarak antar kedua puncak ulir atau biasa disebut dengan pitch Selanjutnya kita bahas lebih lanjut tentang ulir metrik Ulir metrik terbagi menjadi dua standar iso Yaitu ulir isometrik normal nomor iso 261, 68, dan 262 Dan yang kedua ulir isometrik halus nomor iso, iso 261, dan 262 Perbedaannya yaitu di jarak gang atau pitch atau jarak antar kedua ujung ulir Dimana ulir isometrik halus, pitch atau gangnya lebih kecil dibandingkan dengan ulir normal Bisa dilihat perbedaannya di kedua tabel ini Contohnya bisa kita lihat Disini ada tabel ulir isometrik normal Kita lihat untuk M10 Gang atau pitchnya adalah 1,5 mm Sedangkan di ulir isometrik halus Untuk M10 gang atau pitchnya adalah 1,25 mm Dimana ini lebih kecil gangnya dibandingkan dengan tabel ulir isometrik normal Dimana M10 adalah 1,5 mm Sekarang kita coba penggunaan treat gauge Tinggal tempelkan gerigi pada bilah-bilah alat ukur treat gauge ke ulir baut Pastikan treat gauge tegak lurus dengan ulir Sehingga hasil benar-benar sesuai dengan ukuran ulir Terlebih dahulu kita ukur diameter luar dari ulir Disini terukur diameternya adalah 20 mm Kemudian ditulis M20 Dimana M adalah simbol ulir metrik Dan 20 adalah ukuran diameter luar ulir Menurut standar ulir isometrik normal Pitch atau gangnya adalah 2,5 mm Sedangkan menurut isometrik halus Gangnya adalah 1,5 mm Disini terlihat dengan treat gauge Hasil pengukurannya adalah 2,5 mm Sehingga bisa dipastikan ini adalah ulir isometrik normal M20 dan gangnya adalah 2,5 mm Selanjutnya kita ukur diameter baut ini Diameter luarnya adalah 12 mm Sehingga jika dilihat di tabel ulir iso normal Gang atau pitchnya untuk M12 adalah 1,75 mm Dan tabel isometrik halus Gang untuk M12 adalah 1,25 mm Kita cek menggunakan treat gauge Bisa dilihat gang atau pitchnya adalah 1,75 mm Sehingga baut ini masuk ke dalam ulir normal Selanjutnya kita ukur baut ini Hasil pengukurannya diameter baut ini adalah 8 mm Kita lihat di standar tabel ulir isometrik normal Gang atau pitchnya adalah 1,25 mm Sedangkan di standar ulir isometrik halus Untuk ukuran 8 mm Gang atau pitchnya adalah 1 mm Kita cek menggunakan treat gauge Selalu pastikan saat penggunaan treat gauge Tegak lurus terhadap ulir Terlihat gang atau pitchnya adalah 1,25 mm Sehingga baut 8 mm ini masuk ke kategori ulir isometrik normal Terakhir kita ukur diameter baut ini Terlihat diameter luarnya adalah 10 mm Sehingga jika dilihat di tabel ulir normal Gang untuk M10 adalah 1,5 mm Sedangkan pada tabel isometrik halus Gang untuk M10 adalah 1,25 mm Kita cek lagi menggunakan treat gauge Terlihat gang atau pitchnya adalah 1,5 mm Sehingga baut 10 mm ini masuk ke dalam tabel ulir normal Lakukan perawatan setelah penggunaan treat gauge Dengan cara membersihkan treat gauge setelah selesai penggunaan Diberi cairan WD untuk membersihkan karat Dan diberi oli untuk mencegah karat Sekian sekilas penjelasan tentang ulir isometrik Dan cara penggunaan treat gauge Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih